Ukraina berniat melakukan serangan balas dendam ke pangkalan Angkatan Laut Rusia di Novorossi. Namun upaya balas dendam itu gagal, justru sebaliknya dua kapal Ukraina berujung diledakan oleh pasukan Rusia. Adapun peristiwa itu terjadi pada Kamis 3 Agustus malam, Ukraina ingin menyerang wilayah Rusia sebagai puntu 13 Tronkiv ditembak jatuh pasukan Moskow. Lantas, Ukraina menggunakan dua kapal tak berawak untuk menyerang pangkalan Angkatan Laut Rusia. Namun apasnya keberadaan dua kapal Ukraina terdeteksi oleh pasukan Rusia, walau sebab itu Moskow juga mengerahkan kapal perang andalanya. Kementerian Pertahanan Rusia menyebut kapal perang itu memang bertugas untuk berjaga-jaga serangan dari luar. Gubernur setempat, Veniamin Kondratyev menyebut Rusia berhasil menghalau serangan balasan Ukraina. Bahkan kapal perang Rusia berhasil meledakan dua kapal tak berawak itu. Diketahui sebelumnya, di hari yang sama, Ukraina hendak menyerang jembatan Crimea. Dalam serangan itu, Ukraina mengarahkan 13 pesawat tak berawaknya. Namun, misi itu digakalkan Rusia sebaliknya 13 Tron Ukraina berhasil ditembak jatuh. Terima kasih telah menonton!